Bicara soal amanah, rakyat juga memiliki amanah yang dibebankan atau dititipkan kepada Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, yaitu Joko Widodo, dengan harapan dapat memimpin bangsa Indonesia untuk menuju bangsa yang lebih sejahtera lagi. Dan salah satu bentuk apresiasi warga dengan merayakan syukuran yang masih saja berlangsung hingga tengah malam nanti tentunya di Silang Monas, Jakarta. Kita akan langsung melihat bagaimana kemudian suasana dari Silang Monas. Kita coba mendengarkan, oh ini Mas Butet Kertarjasa. Apakah Mas Butet akan menyumbangkan monolog mungkin dia biasanya ya seperti itu ya. Jadi Mas Butet itu nggak pernah dialog ya, monolog ya. Ya ini Mas Butet salah satu pendukung ya, pengagum Joko Widodo. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Butet Kertarjasa. Umat seleng siap mendengarkan pantun untuk Presiden ketujuh? Dengarkan. Pensiunan Jenderal kasih hormat rakyat biasa. Salam tiga jari, salam Indonesia. Memang oke yang namanya Indonesia. Setelah era tentara, tukang kayu bisa naik tahta. Sekarang pantun yang kedua, di ujung kalimat Anda ngikutin. Kapal keruk tali ini kenceng. Ulangi, nggak kompak. Selain kersko, nggak kompak. Asui. Oke, kompak. Kapal keruk tali ini kenceng. Jika kurawa ngamuk, kesatria anteng. Badan gemuk, jalannya gelendam-gelendam. Jadi pemimpin ternyata tidak harus ganteng. Apa gunanya ganteng? Kalau ganteng-ganteng serigala. Apa gunanya cantik? Kalau cantik-cantik, hantu pocong. Apa gunanya wakil rakyat? Jika kerjaannya ngakalin pilkada. Itu pasti ulah sengkuni yang otaknya dibokong. Lagi ya? Kerbo tambun, kerbo beri-beri. Biarpun diikutan fitness, nggak bakalan seleksi. Itu tadi suasana dari Silangmona, Jakarta. Ada pantun ya, dari Butet seperti itu ya. Butet Kertarijasa. Yang ada satu baik pertama menarik untuk kita simak, yaitu setelah era tentara, tukang kayu naik tahta. Setelah tukang kayu naik tahta, presenter yang bertugas. Baik, pemimpin saya, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.